Pemirsa beberapa tokoh masyarakat mendatangi rumah dinas Gubernur Jawa Barat yaitu Gedung Pakuan Rabu Pagi. Salah satu di antara mereka yaitu mantan Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018, Ahmad Heriawan, atau yang akrab disebut Kang Aher. Tak hanya Kang Aher, istri Gubernur Jawa Barat periode 1975-1985 ini mendatangi Gedung Pakuan dalam rangka apa mereka atau para mantan tersebut kembali ke rumah dinas yang pernah mereka tempati berikut liputannya. Tanpa didampingi istri dan anak-anaknya, mantan Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018, Ahmad Heriawan mendatangi Gedung Pakuan dan langsung diperiksa kondisi kesehatannya. Dirinya pun disambut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ternyata bersama tokoh masyarakat Jawa Barat lainnya, Ahmad Heriawan yang akrab di Sapa Kang Aher akan mendapatkan vaksinasi untuk membentengi diri dari virus corona. Dirinya pun bersyukur bisa mendapatkan vaksin lebih awal, yang menurutnya sebagai usaha pemerintah untuk menyelamatkan bangsa dari pandemi COVID-19. Kang Aher pun menyatakan tidak merasakan sakit saat disuntik vaksin tersebut. Namun tekanan darahnya sempat naik dari 120 per 85 menjadi 140 per 100 saat diperiksa sebelum vaksinasi. Tidak ya, jadi katanya jarumnya agak panjang. Tapi saya kan nggak ngeliat ya, saya biasa kalau disuntik, kalau diambil darah, berani, kurang berani lihat jarum. Ini dicombosin, saya ke depan aja tadi kan. Kemudian biasa kalau vaksin mau haji kan, vaksin apa namanya? Meningitis. Meningitis itu lumayan, agak sakit ya, agak kerasa. Tapi tadi, meskipun nyuruhnya agak panjang, sakitnya tidak terasa. Entah karena memang bagus banget cara memvaksinnya, atau katanya jarumnya lebih kecil. Jarumnya lebih kecil daripada vaksin yang lainnya, jelas. Saya kabar kepada masyarakat bahwa tidak ada rasa sakit saat di vaksin, malah lebih sakit kalau kita disuntik yang biasa-biasa ya, yang lainnya. Itu kabar ya. Dan kemudian, saya juga tadi sempat naik tensi karena ternyata rasa, rasa apa? Rasa tekan itu ada ya. Tak hanya Ahmad Heriawan, beberapa tokoh masyarakat lainnya pun mendatangi gedung pakuan untuk divaksinasi Rabu ini, 10 Maret 2021, seperti istri Gubernur Jawa Barat periode 1975 hingga 1985, yaitu Aang Kunaevi, yang datang dengan menggunakan kursi roda, mantan ketua DPRD Jawa Barat UU Rukmana, mantan anggota DPR RI Popong Oce Junjunan, mantan wakil Gubernur Jawa Barat Numan Abdul Hakim, hingga politikus dan budayawan Cece Hidayat Padma Dinata. Mantan ketua DPRD Jawa Barat UU Rukmana mengungkapkan harapannya agar virus corona hilang dari Indonesia setidaknya November 2021 karena rusaknya bangsa, terutama dunia pendidikan dan ekonomi akibat COVID-19. Cuma di gede-gede konflikasi ini, sebenarnya biasanya sama saja dengan vaksin apa gitu ya, tapi karena penyakitnya dunia, jangan menakutkan gitu. Jadi gimana nih harapan Bapak dengan adanya Pak? Harapan Bapak saya supaya tahun ini juga jualkan corona hilang dari bumi Indonesia, harapannya. Sebab bangsa rusak sekarang, yang paling rusak dunia pendidikan dan dunia kehidupan, perekonomian. Harapan saya ya minimal, no PEMR hilang lah. Jadi ini harus serius nih, seperti saya mau divaksin karena saya sebagai bangsa serius supaya semuanya hilang. Saat ini vaksinasi COVID-19 tahap kedua telah dimulai terutama untuk lansia dan pelayan publik. Rabu 10 Maret 2021, vaksinasi digelar di Gedung Pakuan terutama bagi tokoh masyarakat yang berusia lanjut untuk mempercepat pencapaian herd immunity di Jawa Barat.